Halo bos, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Alay bos, kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 15 bulan Agustus tahun 2020, tepatnya lagi pas persemaian CMK lolai-alai ini sekarang usia 24 hari setelah semai disini alai lakukan penanaman di usia 24 hari setelah semai tanpa alai kepal karena Alhamdulillah pada pagi hari ini ya tadi setelah habis sholat subuh hujan lebat tempat alai makanya disini ada genangan air ya di jalan perawatan atau di parit-paritnya nah ini cuacanya sangat dingin jadi biasanya kalau di musim kemarau alai itu nanamnya di sore hari karena pagi hari ini cuacanya bagus jadi alai tanamnya di pagi hari nah ini kawan-kawan alai ya ada beberapa kawan ya banyak kawan bos bisa anda lihat kita bisa menyapa ya halo bos woy masih kompak bos karena ini di pagi hari mungkin sarapannya masih kenyang semua ini bos nanti mungkin kalau siang hari udah agak kendor nah ini penanaman ini bos ini sebelum kita melakukan penanaman terlebih dahulu seperti biasa ya kita menggunakan alat tajuk ya tajuk itu seperti ini ya coba mas bersihkan dulu mas nah tajuk itu kayu yang bulat cuman diruncingi gitu bos ya nah ini bentuknya seperti ini seperti biasanya hanya untuk membuat lubang nah kita caranya untuk bikin lubang ya kita bahasa jawanya kita gejokan gitu bos ya kalau nasionalnya apa itu bos nah kita tumbukkan gitu bos ya nah dengan cara seperti itu dan kita lakukan sampai selesai dan yang bikin lubang tajuk ini ada empat kawan ya ada mas Rizwanto eh jenomu siapa? kamit-kamit apa? Desi Desi ya panggilannya kamit-kamit itu mas Darmanto itu mas Wardi terus disini juga alai kedatangan tamu dari luar kota itu mas Gozali halo mas oke ini main tempat alai bos bantu-bantu bos liburan karena mungkin pekerjaan beliau disana itu sebenarnya numpuk ya ada perlu juga sama alai alhamdulillah main kesini dan itu kawan-kawan kita bagian yang ibu-ibu penanaman kita bisa menyapa lagi ke ibu-ibu halo bunda woi kompak sebelah sana juga bos mantep kudunggu yuk aku nah disini sebelum kita melakukan penanaman bos kita lakukan pencabutan dan disini alai tidak melakukan pengepalan ya tadi udah alai bilang karena di musim penghujan langsung alai tanam aja nah cara mencabutnya bos cara mencabutnya kita pegang itu bagian pangkal ya pangkal batang contoh ini ya bos ya ini contoh seperti ini kalau kita mau mencabut ya ini pangkal batang yang kita cabut jangan terlalu di atas kalau terlalu di atas nanti kalau tangan kita kotor nanti kalau dia lecet maka akan pepes atau lama-lama juga nanti ditanam stresnya terlalu lama itu akan mengganggu pertumbuhan jadi kita megangnya di bawah seperti ini nah seperti ini bismillahirrahmanirrahim Allah msdl. Muhammad Allah msdl. Muhammad Allah msdl. Muhammad kita kasih solawat seperti biasa bos ya agar berkah seperti ini nah dan usahakan bos usahakan kita waktu mencabut ini jangan sering digulingkan seperti ini kenapa karena nanti tanah ini kalau sampai naik-naik ke atas itu nanti bahaya kalau sampai dia kering nanti juga dia akan kering pepanasan akan mengganggu pertumbuhan juga ya jadi usahakan bawahnya berdiri seperti ini nah contohnya seperti masnya ini jadi tak bawahnya seperti ini jadi tanah tetap di bawah jelas ya dan kita lihat proses penanaman di sebelah sana nah ini mas Gozali ngontrol lah nah ini bagiannya sudah selesai pindah ke samping sini ini mbak Iem mbak Iem nah cara nanam seperti biasa bos ya asal usahakan daun kepel daun kepel itu daun yang pertama seperti ini itu usahakan jangan sampai kependam ya ini daun kepel namanya nah seperti ini jangan sampai kependam daun kepel daun kepel itu daun yang sejajar seperti ini dan batangnya ini CMK Lola yang terbaru batangnya kokoh-kokoh bos bisa anda lihat di sebelah sana tadi persemayan masih dalam persemayan saja usia 24 hari setelah semai batangnya sudah banyak tunas gitu ya dan cara perawatan persemayan juga kemarin sudah lengkap ya jadi alai itu setiap upload video sekarang ya uploadnya ya sekarang juga tanpa ada yang direkayasa oh bikin videonya sekarang tanggalnya gak alai kasih tahu nanti kalau bagus alai upload kalau enggak alai sembunyikan gak seperti itu jadi real sekarang bikin video sekarang juga alai upload nah nanti insya Allah sampai akhir finish tetap akan alai dokumentasikan nah ini alhamdulillah semangat semua bos ya dan usahakan nanti bos ya setelah selesai penanaman usahakan nanti bisa dikasih apa namanya air sedikit-sedikit 50 mili atau 100 mili untuk pengocoran di lubang tanam ya di lubang tanam nanti ini kocor juga boleh menggunakan jiligen yang dikocor ataupun menggunakan selang irigasi caranya sangat banyak ini agar mengikat agar akar akar tanaman cepat menyatu dengan tanah gitu bos ya agar mudah cepat hidup gitu jelas ya oke ah ini contoh bos ya setelah kita tanam kita lakukan penyiraman seperti ini dikit-dikit aja enggak apa-apa untuk mengurangi tingkat kesetresan ya seperti ini enggak perlu banyak agar dia sempat menyatu dengan media tanahnya ya oke dan kita lakukan sampai selesai oke bos cukup sekian subscribe channel ini untuk episode berikutnya terima kasih selamat menikmati